Timnas Indonesia dengan meyakinkan, menyapu bersih 12 poin di laga fase grup SEA Games kali ini. Apakah ini otomatis membuat mereka jadi calon kuat peraih medali emas? Eits, tunggu dulu. Ternyata laga terakhir melawan Kamboja memunculkan 3 hal yang bisa aja akan menjadi bencana buat Garuda Muda, di babak semifinal atau final nanti. Saat melawan tuan rumah tersebut, Garuda Muda unggul dulu di menit 9, lewat sepakan striker Titan Agung. Namun di menit 47 tiba-tiba sundulan Sim Sofan Makara berbuah gol dan menyamakan skor. Di menit 52 Timnas Indonesia mampu kembali unggul melalui tendangan Beckham Putra. Untungnya di menit 81 kesempatan tendangan penalti Kamboja, gagal dilesakkan Lim Tisop menjadi gol. Lalu apa aja 3 hal yang bisa menjadi ancaman bencana tersebut? Ancaman bencana pertama adalah cederanya keeper kedua Adi Satrio yang sepertinya agak parah. Keeper PSIS Semarang ini menderita cedera saat momen tabrakan setelah menyelamatkan tendangan penalti Kamboja. Dia pun gak bisa melanjutkan permainan dan terpaksa harus segera digantikan oleh Ernando Ari. Seperti diketahui bersama, Timnas Indonesia hanya membawa dua penjaga gawang aja di SEA Games kali ini. Jika salah satu dari Ernando atau Adi Satrio cedera, maka gak ada lagi keeper cadangan untuk semifinal atau final nanti. Apabila satu keeper yang tersisa nanti juga cedera atau terkena kartu merah, maka mimpi emas bisa aja akan langsung sirna. Apa kira-kira solusi dari Indra Shafri jika hal ini terjadi? Lalu ancaman bencana kedua adalah masih belum yakinnya Indra Shafri, soal siapa yang harus bermain sebagai fullback kanan. Pilihan utama sepertinya masih dipercayakan kepada Rio Fahni. Namun entah kenapa, dalam dua laga terakhir Rio Fahni selalu digantikan oleh Bagas Kafa sejak awal babak kedua. Yang bikin lebih mengkhawatirkan lagi, Bagas mendadak cedera yang kelihatannya cukup serius saat melawan Kamboja. Situasi ini mungkin akan membuat Indra Shafri terpaksa hanya mempunyai Rio Fahni sebagai fullback kanan. Berlagak di final dengan pemain yang belum 100 persen, dia percaya, tentu layaknya menabur benih-benih bencana. Sebenarnya masih ada Fajar Fathur Rahman yang juga bisa bermain sebagai fullback kanan. Namun menarik mundur winger terbaik, yang juga top skor sementara ke posisi pemain bertahan, apakah merupakan pilihan yang memang bijaksana? Kemudian ancaman bencana ketiga adalah sebenarnya pertahanan Garuda muda gak sekuat yang terlihat. Dari empat laga timnas Indonesia hanya kebobolan satu gol, yang tentu hal ini merupakan catatan cukup impresif. Namun jika dilihat lagi, sebenarnya hal ini lebih disebabkan oleh lawan-lawan yang terlalu lemah, daripada pertahanan yang memang solid. Seperti di lagam lawan Kamboja, bentuk pertahanan Garuda muda masih menghasilkan ruang-ruang terbuka. Baik itu ruang di belakang striker, ruang di depan barisan belakang, ataupun ruang di belakang garis pertahanan. Ruang kosong ini sering dimanfaatkan oleh lawan untuk membuat peluang. Tapi itu kan karena yang dimainkan pemain lapis kedua, bagaimana jika yang dimainkan pemain lapis pertama? Ternyata sama aja seperti saat timnas memakai pemain inti melawan Timor Leste, lubang pertahanan di area di belakang striker, lalu di area di depan barisan belakang, kemudian juga area di belakang garis pertahanan, masih juga terbuka dan relatif mudah ditembus dan berbuah peluang buat lawan. Hanya aja, kemampuan lawan yang buruk untuk menyelesaikan peluang, masih menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Jika menurut kalian, apakah pertahanan timnas Indonesia memang kuat, atau lawannya aja yang terlalu lemah? Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini. Terima kasih telah menonton!